Diduga pindah agama setelah lepas hijab, Putri N lakukan ini, pamer dirinya masih Islam. Putri N diisukan murtad atau keluar dari agama Islam akibat sikapnya melepas hijab baru-baru ini. Putri N pun tampak hadir di sebuah pesta minuman keras yang membuat publik semakin mempertanyakan keyakinan istri Arya Saloka tersebut. Diketahui, Putri N Mualaf pada 2016 atau setahun sebelum menikah dengan Arya Saloka. Meski Mualaf, Putri N saat itu belum memutuskan untuk mengenakan hijab. Setelah menikah dengan Arya Saloka pada 2017, Putri N baru memutuskan untuk berhijab. Setelah enam tahun berhijab, selepas Idul Fitri 2023, Putri N mulai menampilkan penampilan tanpa hijab. Mulainya, Putri N masih mengenakan tudung jaket atau topi saat tampil di publik. Saat siaran langsung pun, Putri N gemar mengenakan tudung jaket. Namun kini, Putri N sudah terang-terangan membuka hijabnya, tak lagi malu menampilkan rambut dan seluruh kepalanya. Rubahan penampilan Putri N pun membuat publik di media sosial berspekulasi bahwa pemicunya adalah isu keretakan rumah tangganya dengan Arya Saloka. Rumah tangga mereka dikabarkan tengah di ujung tanduk dan diisukan cerai akibat adanya orang ketiga. Arya Saloka sempat dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan Amanda Manopo, pusai keduanya beradu peran menjadi suami dan istri dalam sinetron Ikatan Cinta. Sayangnya, belum ada yang mau memberikan keterangan resmi soal isu yang bergulir semakin liar tersebut. Menyewal tudungan publik soal kabar Putri N yang kembali dikabarkan memeluk agama Kristen belum dapat dipastikan kebenarannya. Pasalnya, Putri N sempat menjalankan puasa sunah menjelang Idul Adha. Dalam unggahan di Instagram storiesnya, Putri N mengunggah menu santapannya untuk berbuka puasa. Buka apa ngamuk? tulisnya sebagai keterangan. Selain itu, Putri N diyakini masih menjadi seorang Muslim karena membagikan ucapan pada Hari Raya Idul Adha.